Intro Direkturat Jenderal Badan Syukai atau DJBC khusus Kepri memusnahkan barang-barang hasil tegahan senilai 6,9 miliar rupiah. Barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya yaitu 2.523 botol minuman keras berbagai merek, 13.887.544 rokok ilegal, dan 2.279 bol pakaian bekas pakai serta barang-barang lainnya senilai total 6,9 miliar rupiah. Pengusnahan dilakukan dengan cara digilas dengan kendaraan alat berat, dibakar serta ditimbun. 13.887.549 batang dimana yang 1.338.000 itu hasil dari kantor wilayah kemudian 12.549.544 batang itu dari kantor pelayanan Tanjung Balik Harimun. Ya memang tujuannya kita tangkap kalau yang di laut itu di wilayah perairan wilayah kerja kan wil khusus Tanjung Balik Harimun itu kan mulai dari Aceh sana ya wilayah kerja kita mulai dari Aceh sampai Latuna sana. Kakanwil DJBC khusus Kepri, Rusman Hadi menjelaskan barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan selama kurun waktu 1 tahun dimana pelaksanaan kegiatan pengawasan biaya cukai Kepri untuk wilayah Kepri mulai dari Aceh hingga ke Latuna. Serta barang ilegal tersebut juga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan impor maupun ekspor. Dari Tanjung Balik Harimun, Aziz Molana melaporkan. Dari Tanjung Balik Harimun,